Batalion A Pelopor Satbrimo Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kecamatan Mesto Moro Jambi yang sudah hampir satu bulan cukup kesulitan mendapatkan air bersih. Warga pun sangat antusias mendapatkan bantuan air bersih tersebut. Beberapa desa di Kabupaten Moro Jambi pada musim kemarau tahun ini sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sumur yang menjadi andalah mereka untuk mendapatkan air bersih sudah mengering. Guna penanggulangan kejadian tersebut, Batalion A Pelopor Satbrimo Polda Jambi melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang terdampak El Nino. Dua unik mobil watercannon diturunkan dengan membawa 12.000 air bersih disambut antusias masyarakat Tiesa Sebapo Kejamatan Mesto Moro Jambi. Pasalnya sudah satu bulan mereka kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk mengenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasinya disini sudah sekitar tiga minggu kekeringan air. Jadi kita dapat informasi dari rekan-rekan, kita menggunakan alat AWC kita mengambil air bersih dari PDAN yang layak untuk dikonsumsi masyarakat. Dan mudah-mudahan masyarakat terbantu dengan kegiatan kita ini. Dan kita masih mencari tempat lain lagi apabila ada yang masih membutuhkan. Kalau untuk hari ini kita turunkan dua AWC Pak. Satu AWC itu sekitar enam ton air untuk membantu masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong membawa ember dan carikan ke lokasi pembatin air bersih secara gratis tersebut. Pada musim kemarau tahun ini, kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghemat air dan memanfaatkan potensi sumber air yang ada. Nufia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.